Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Suma Salah Suma Salam Amma Baid Alhamdulillah Pada pertemuan kali ini Kita masih berikan kesempatan Nimat-Nimat Islam Dihasan Juga Nimat Kesehatan Dalam hal ini Kami akan sedikit membahas Terkait Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Atau Laylatul Qadar Sebelum Membahas Laylatul Qadar Kami akan sedikit Menceritakan sejarah Terkait adanya Laylatul Qadar Secara sejarah Jadi Laylatul Qadar itu dulu Pernah Ya ada sebuah Kil Ada riwayat mengatakan Dulu pernah Rasulullah itu Sedang melaksanakan Duduk ya Majelis bersama para sahabatnya Pada bulan puasa Setelah itu Rasulullah menceritakan Ada sebuah Nabi Bernama Bernama Nabi Sam'on Itu seorang Nabi Nabinya Bani Israel Yang dulu pernah melakukan Ibadah selama seribu tahun Artinya beliau berjihad Selama seribu tahun Ya Nah disitu dikatakan Kalau dalam Indonesia Yang akhirnya terkenal Dengan istilah Samson Ada yang mengatakan Seperti itu Karena beliau Dulu Nabi Sam'on itu Terkenal dengan Nabi yang sangat Pemberani Sangat perkasa Akhirnya diberikan Allah Sebuah Mujizat Kekuatan itu Pernah memerdekakannya Artinya Membasmi para orang kafir Beribadah sampai seribu bulan Akhirnya Setelah Rasulullah Menceritakan itu Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana Kami umatmu Dengan Umur yang pendek Bisa beribadah Seperti halnya Nabi Allah Sam'on Akhirnya Rasulullah Menjawab Setelah itu Turun Wahyu Itu adalah Akhirnya Rasulullah Diberikan Wahyu Atau turun Wahyu Bahawa umatnya Rasulullah Umatnya Nabi Muhammad S.A.W Itu diberikan Kemuliaan Daripada Malam Laylatul Qadar Yang malam Laylatul Qadar Itu adalah Khairun Min Al-Fishyar Lebih baik Daripada seribu bulan Bayangkan Akhirnya Umatnya Nabi Muhammad Walaupun Walaupun umurnya Umatnya pendek Dengan beribadah Sepuluh hari Sepuluh hari pada Sepuluh hari pada Bulan Ramadan Dia kapan turunnya Kita disuruh untuk Sepuluh malam Ramadhan Akhir pada bulan Ramadhan Kita disuruh untuk Gigi Semangat dalam beribadah Kepada Allah S.W.T Biar Siapa tahu Daripada diantara Malam Sepuluh Akhir Ramadhan Terjadi atau turunnya Malam Laylatul Qadar Di sini dikatakan Di sini Mungkin yang jelas ya Itu tadi ya Bahwa malam Laylatul Qadar Itu akan turun pada Sepuluh Akhir pada bulan Ramadhan Itu Para ulama Banyak sepakat seperti itu Setelah itu Di sini Ada beberapa ulama ya Yang menafsiri ya Bahwasannya terkait turunnya Malam Laylatul Qadar Seperti ini Oke Nah di sini dikatakan ya Kalau kita ya Bagi warga Nahdiyin itu Ada rumus ya Dari Imam Ghazali ya Di sini dikatakan Bahwa Imam Ghazali itu Mengatakan Ada beberapa rumus Yang itu digunakan Untuk mencari Malam Laylatul Qadar Di sini dikatakan Bahwa Imam Ghazali Mengatakan Seandainya Awal Ramadan itu Jatuh Pada hari Ahad ya Atau Rabu Maka Malam Laylatul Qadar Akan turun pada Tanggal 29 Ramadan Kalau seandainya Awal Ramadan itu Jatuh pada hari Senin Itu Mbak Ghazali Mengatakan Itu Malam Laylatul Qadar Akan turun pada Malam 21 Jatuh Ramadan Setelah itu Setelah itu Seandainya Malam Ramadan Atau awal Ramadan itu Turun pada hari Selasa Atau Jumat Nah ini Ini kita itu Kemarin Mengawali puasa Pada hari Selasa Seandainya Awal puasa itu Turun Atau Pertama kali puasa Pada hari Selasa Atau awal Puasa pada hari Selasa Atau hari Jumat Maka Malam Laylatul Qadar Itu akan turun Pada malam 27 Ramadhan Nah Setelah itu Seandainya pada Awal Ramadan itu Jatuh hari Kamis Maka malam Laylatul Qadar Akan jatuh pada Malam 25 Ramadhan Yang terakhir Seandainya Malam Atau awal Bulan Ramadan itu Jatuh pada hari Sabtu Maka Laylatul Qadar Atau malam Laylatul Qadar Itu akan turun Pada malam 23 Ramadhan Nah ini Berarti kita jelas ya Kita kalau mengambil Rumus daripada Imam Fuzali Malam Laylatul Qadar Ketika diawali Puasa Ramadan itu Pada hari Selasa Itu akan jatuh pada Malam 27 Ramadhan Nah itu kan Mengikuti daripada Imam Fuzali Maka intinya Mari kita gunakan Daripada Isru'awahir 10 hari Akhir pada bulan Ramadan Untuk beribadah kepada Allah Mari kita semangat Daripada Jamaah Daripada Tarawih Itu kita gunakan Kita gunakan Kita gunakan pada Isru'awahir 10 hari Akhir pada bulan Ramadan Kita gunakan Sebaik mungkin Untuk beribadah Daripada apa Untuk mencari Daripada malam Laylatul Qadar Di antara 10 hari Ramadan itu Kalau mau mengikuti Rumus dari Imam Fuzali Maka kita akan mengikuti Pada malam Laylatul Qadar Akan jatuh pada Malam 27 Ramadhan Tapi Alangkah baiknya Mari kita gunakan 10 akhir Ramadan ini Gunakan sebaik mungkin Karena kita tidak tahu Allah akan menurunkan Daripada Malam Laylatul Qadar Pada Malam keberapa Setelah itu Amalan Untuk amalan Para ulama Itu sepakat Ada yang mengatakan Untuk Daripada Amalan Meraih Malam Laylatul Qadar Itu di antaranya Ini di antaranya Kita disuruh Untuk memperbanyak Beribadah Setelah itu Bisa dilaksanakan Dengan Solat Litola Bilaila Til Qadar Kita boleh Solat sunnah Pada malam hari Untuk Litola Bilaila Til Qadar Untuk Apa namanya Nyuprih Daripada Mencari Malam Laylatul Qadar Itu boleh 2 rokaat 4 rokaat Solat sunnah Seperti biasa Ada yang mengatakan Solatnya itu Untuk bacaan suratnya Al-Fatihah Setelah itu Membaca surat ala khilas 7 kali Itu Daripada Kaifiyah Tata cara Solat Setelah itu Setelah solat Membaca istighfar Sebanyak-banyaknya Setelah itu Juga Membaca Daripada Amalannya Yang mana Kita disuruh Untuk memperbanyak Membaca doa Pada bulan Ramadan Yaitu doanya Allahumma inna ka'afu'un garim Untuk mencari Tidak sampai ke sana Walaupun ada Tapi kebanyakan patokannya Itu kan Umurnya Nabi Muhammad 63 tahun Tapi Kita dengan mendapatkan Malam Laliya Tulkadar Kita akan mendapatkan Kemuliaan Daripada seribu bulan Siapa yang Allah Kandaki Ibadah Berat malam hari itu Sama halnya Dia beribadah Selama 83 tahun 4 bulan Atau setara dengan 1000 bulan Mungkin itu Mari kita Gunakan Isyur Awar Ini sebaik mungkin Semoga Kita mendapatkan Daripada Kemuliaan Bulan Ramadan Allahumma inna taqobel Minda solatana Semoga Allah Menerima Daripada solat kita Menerima puasa kita Amaliyah Ibadah kita Dan kita juga Mendapatkan Daripada kemuliaan Malam Laila Tulkadar Mungkin itu Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh